Bapak Ibu Guru yang akan membuat rubrik penilaian Di sini saya dapat filenya dari platform Merdeka Mengajar di modul yang saya pelajari Jadi untuk membuat rubrik penilaian telah diberikan contoh filenya Rubrik tersebut itu bisa dalam bentuk kualitatif seperti ini Mahir, cakap, layak, dan berkembang Ini kriterianya dapat disesuaikan oleh satuan pendidik masing-masing Tidak bagus seperti ini Boleh bagus, kurang bagus, tidak bagus, dan sebagainya Atau dalam bentuk data kuantitatif, dalam bentuk angka seperti ini Jadi rentang angkanya semakin menurun sejalan dengan data kualitatif dari rubrik tersebut Lalu dari deskripsi ini juga diturunkan dalam aspek Contoh aspek itu adalah pemahaman konsep Lalu pengamatan dan penyelidikan Dan aspek media yang digunakan Setelah itu deskripsi setiap rubrik ini Dimulai dari deskripsi yang paling atas Contoh untuk mapel ipas fase B Dengan ruang lingkup daur air Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan Nah disini yang akan dilihat ya Pengamatan, penyelidikan, dan penjelasan ruang lingkupnya adalah kondisi air di sekitarnya Nah jadi kalau siswa tersebut dapat menceritakan pengamatannya dengan benar runut Menggunakan kosa kata ilmiah Dan contoh yang tepat itu mahir Setelah itu diturunkan menjadi cakap Tinggal copy paste aja yang mahir Nanti dikurangin satu rubriknya Misalnya ini kosa katanya kurang tepat disini dia Setelah itu diturunkan lagi Dikopy paste dari yang cakap Lalu ditambahkan lagi ya Ini kata benarnya disini sudah mulai berkurang disini tidak ada Ya lalu contohnya yang digunakan tidak spesifik Berikutnya yang paling terakhir diturunkan lagi dari yang cakap Ya disini kata runutnya sudah tidak ada lagi Ya disini dari kurang tepat menjadi tidak tepat Ya jadi sangat minimal rubrik yang sudah dideskripsikan Begitu juga dengan pengamatan ya Disini ada dua poin Lalu akan berkurang Menjadi belum dikaitkan dengan perilaku sehari-hari Lalu belum logis Lalu disini hanya dapat menyebutkan poin satu Ya poin duanya tidak Bagaimana kan media disini menunjang penjelasan Isi yang disajikan relevan Memperhatikan tata letak estetika Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami Media ini bisa dalam bentuk video, foto, infografis, komik dan sebagainya Ini hanya tiga kriterianya Dua kriterianya dan ini adalah satu Jangan lupa untuk ibu guru Penentuan assessment atau rubrik ini Harus dijelaskan terlebih dahulu kepada murid Sehingga murid dapat mentargetkan Dan dapat mengukur kemampuannya Dan lebih lagi murid merasa tertantang Untuk melakukan assessment ini dengan lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih